Seorang pemuda di Kabupaten Cianjur berinovasi mengubah sampah plastik menjadi paving block. Pembuatan paving block tersebut bertujuan guna mengurangi volume pencemaran lingkungan sampah plastik. Mulai dari pagi hingga siang hari, para pemuda di kampung gedung hilir desa Sukamanah Kabupaten Cianjur berkeliling ke setiap rumah warga, menggunakan gerobak untuk mendapatkan sampah plastik. Setelah itu, sampah dibawa ke penampungan tempat pembuatan paving block. Satu persatu sampah-sampah plastik tersebut dipilih untuk menjadi bahan pembuatan paving block tersebut. Proses pembuatannya pun terbilang mudah. Dengan menggunakan alat sederhana, sampah plastik dilakukan penyortiran terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke dalam tong berukuran sedang, yang sudah dicampur oli dan pasir, lalu dibiarkan selama satu jam pembakaran dalam tong. Setelah dirasa plastik sudah mencair, selanjutnya melakukan proses pencetakan menggunakan alat cetak khusus. Dalam satu kilo sampah plastik bisa menjadi satu paving block. Dalam satu hari, pemuda tersebut dapat membuat paving block tiga atau lima, karena keterbatasan alat pembuatannya. Paving block tersebut memang tidak kalah berkualitasnya, dengan paving block pada umumnya yang terbuat dari pasir dan semen. Namun, paving block yang dibuat pemuda tersebut belum diperjual belikan, karena belum diuji coba laboratorium terkait kelayakannya. Di jalan, melihat, lagi mengaspalat jalan, itu melihat aspal, oh di godoblah istilahnya, bisa barangkali kalau plastik bisa gitu. Saya mencoba membuatnya, berapa kali gagal, 6 kali ya, 6 kali gagal, 7 alhamdulillah, jadilah ini. Apa saja sih di dalam paving block ini bahan bakunya? Bahan bakunya cuma plastik, oli, sama pasir itu saja sih. Ini plastik yang didapat dari mana? Ini hasil dari pemilahan sampah. Pembuatan paving block dari limbah plastik tersebut bertujuan untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Selain itu, diharapkan pemerintah bisa memfasilitasi dalam membantu pengujian lab terkait kelayakan paving block tersebut. Heri Setiawan, Bandung TV